Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Jambi bertempat di kantor Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M pada selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD IWAPI Jambi, Ketua IWAPI Muda, dan diharapkan kerjasama tersebut dapat menjadi wadah inovasi generasi muda dalam wira usaha. DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jambi melakukan Memory of Understanding atau MOU dengan Universitas Jambi. Penandatanganan MOU ini bertempat di kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M Universitas Jambi pada selasa 14 Desember 2021. Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut tentang pemberdayaan usaha ekonomi kreatif. Dikatakan Heriberta Koordinator Pusat Studi Gender Universitas Jambi berharap kerjasama ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan visi-misi Rektor Universitas Jambi, The One On Class Entrepreneurship berbasis agroindustri dan lingkungan. Harapan kita adalah bahwa sesuai dengan visi Bapak Rektor Universitas Jambi, dan mudah-mudahan kita dapat berjalan secara lancar seperti apa yang kita harapkan. Revinia yang merupakan IWAPI Muda Universitas Jambi berharap dengan dibuatnya kerjasama antara IWAPI dengan Universitas Jambi, dapat berkolaborasi terkhususnya pada wanita di Universitas Jambi, dapat menggembangkan potensi dan bakat di IWAPI Muda Universitas Jambi. Sekarang Universitas Jambi sudah menandatangani MOU kesepakatan untuk bekerjasama dengan teman-teman di Universitas Jambi. Harapannya kita sama-sama bisa berkolaborasi dengan IWAPI, terlebih wanita-wanita mahasiswa yang ada di Universitas Jambi, mari sama-sama kita kembangkan potensi kita, mari sama-sama kita berdaya bersama di IWAPI Muda. Dalam hal ini, Ketua DPD IWAPI Provinsi Jambi, Harlina berharap, kerjasama IWAPI dengan Universitas Jambi tersebut dapat menghasilkan para entrepreneur mudah yang mampu mengembangkan usaha. Di mana dirinya menilai para generasi mudah saat ini memiliki banyak inovasi. Untuk itu, DPD IWAPI Provinsi Jambi memberikan wadah agar inovasi tersebut dapat berkembang lebih pesat. Kita dari IWAPI berharap kerjasama antara IWAPI dan UNJA ini bisa menghasilkan entrepreneur-interpreneur mudah yang mampu mengembangkan usaha-usaha yang saat ini kita lihat. Generasi-generasi mudah ini memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa dan kita IWAPI melihat itu dan mencoba untuk memberikan suatu wadah agar mereka bisa menjadi berkembang lebih pesat dan tentunya untuk membantu membangkitkan perekonomian kembali yang kita bersama selama pandemi ini tentu memberikan imbas bagi kita semua. Dan melalui kerjasama ini, kita semua berharap generasi mudah ini menjadi satu motivasi, tantangan-tantangan itu menjadikan suatu peluang agar kita bisa menjadi lebih baik lagi di depan. Perjanjian kerjasama ini juga dihadir langsung oleh Ketua IWAPI Muda Yolanda Rahmani Sudipio. Di mana dalam kesempatan tersebut, Yolanda berharap IWAPI Muda tersebut dapat menjadi wadah yang kedepannya akan terus berkembang untuk mewadahi wira usaha muda yang ada di Provinsi Jambi, sehingga dapat lebih maju lagi. Kami dari IWAPI Muda mengharapkan IWAPI Muda ini dapat menjadi suatu wadah untuk inkubator yang kedepannya akan menjadi berkembang, lebih besar lagi untuk mewadahi semua wira usaha muda dari Jambi khususnya, sehingga kita sebagai wanita-wanita yang baru merintis dan juga anak-anak muda ini menjadi orang yang lebih maju lagi dalam bisnisnya dan juga dapat mendukung semua apresiasi yang kita memiliki.